Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman Nah disini apakah teman-teman pernah mengalami permasalahan seperti yang akan saya jelaskan ini Nah disini tekanan freon dia sudah mencapai ke 150 PSI Tetapi untuk input currentnya, input currentnya dia cuma sampai 1,6 ya Sedangkan disini untuk input current, untuk masukkan normalnya, input current normalnya dia berada di 1,8 Dan untuk input current maksimalnya dia mencapai ke 2,5 ya Nah ini, ini maksimal, ini normalnya Nah sedangkan disini tekanan freon dia sudah mencapai ke 150 PSI Dimana tekanan freon ini sebenarnya sudah berada di tekanan maksimalnya Yang harusnya jika tekanan freon berada di maksimal 150 PSI Maka input currentnya itu seharusnya juga berada di 2,5 ya Pada keterangan input current maksimalnya ini Nah jadi disini ada selisih ya Selisihnya itu jauh banget Tekanan freon 150 PSI Tapi disini input currentnya dia tidak mencapai ke 2,5 Bahkan dia tidak bisa mencapai ke 1,8 Dimana input current 1,8 ini dia berada pada normalnya ya Daya masukan normal Nah jika teman-teman mengalami permasalahan atau menemui permasalahan seperti ini Disini masalahnya itu bukan dari freon ya Bukan dari freon Tetapi masalahnya ini berada di kompresor Nah kompresornya ini sudah lemah untuk pipa tekannya ya Kompresornya itu sudah lemah tidak kuat seperti pada awal pemasangan baru Jadi disini hal yang perlu kita lakukan agar AC itu tetap dingin meskipun kurang Disini teman-teman harus membuat patokan pada tekanan freon Tekanan freon intinya berada di 150 PSI Dimana dia berada di tekanan maksimalnya Tidak usah mengisi tekanan freon mencapai ke 170 Agar ampernya ini tercapai ya Itu susah banget bakalan susah untuk mencari atau mencapai ke 1,8 Karena disini posisinya kompresor yang lemah Oke jadi itu saja sih pengalaman yang ingin saya bagikan pada video kali ini Next saya akan membuatkan video penjelasan Tentang cara yang benar untuk mengisi freon Kita lanjut nanti di part 2 nya Jika video ini bermanfaat Silahkan share kepada teman-teman teknisi kita Atau rekan-rekan kerja teknisi kita Agar mereka juga tahu Terima kasih sudah menonton video ini Salam sukses buat kita semua